Pemirsa berawal dari menghilangkan kesan angker area makam desa di Sidoarjo, Jawa Timur di cat warna-warni layaknya tempat objek wisata. Tidak hanya itu, area makam tersebut ini juga dilengkapi 40 lampu dan dibangun pagar mirip benteng Kerajaan Majapahit. Kondisi ini pun membuat jumlah warga yang bersiara di makam warna-warni meningkat. Makam itu seram dan penuh kesan mistis. Tapi tunggu dulu sampai Anda lihat yang satu ini. Ya, makam yang satu ini jauh dari kesan horor. Lihat saja pohon Kamboja dan Nisan yang dicat dengan aneka warna ini. Ya, di area pemakaman desa Balungdowo kecamatan Candisi, Sidoarjo yang luasnya 800 meter persegi ini, semua ornamennya penuh warna. Kalau kita mangkak keluar, pagar area makam juga dibuat mirip benteng Kerajaan Majapahit sehingga menambah keindahannya. Ada 40 lampion yang dipasang di sekitar lokasi dan menambah uniknya makam. Tentu saja, warga yang memiliki kerabat atau keluarga yang dimakamkan di area pemakaman Balungdowo ini menyambut senang. Sekali sama warga semua desa Balungdowo, ya menambah pengunjung juga banyak yang datang ke sini, pemakam ini. Kita lihat semua, ini banyak, daripada di desa-desa yang lainnya, dan juga sama pagar ini setelah dibangun juga. Hebatnya lagi, biaya untuk mengecat dan membangun area makam didapat dari swadaya warga desa lho. Biar tidak kelihatan angker gitu, biar pengunjung sama-sama senang melihat pemandangan pohon-pohon ini. Istilahnya 32 RT itu gotong royong, kerja bakti. Kan masyarakat desa Balungdowo gini istilahnya royal, royal uangnya, royal tenaganya. Hasilnya, pengunjung di area makam ini meningkat sampai 700 orang. Tidak hanya berziarah, banyak juga warga yang datang hanya untuk berfotoria. Wah-wah, foto kok di makam ya? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, INews, melaporkan.